Pencarian lelaki bernama Yana Sufriatna yang dilaporkan hilang secara misterius di kawasan Cadas Pangeran, Sumedang, hingga Kamis 18 November 2021 masih terus dilakukan oleh Tim Sargabungan. Ratusan personel dikerahkan untuk melakukan pencarian warga Dusun Babakan Regol, Sukajaya, Sumedang Selatan ini. Dalam pencarian ini, polisi juga mengerahkan anjing pelacak serta melibatkan ahli spiritual wilayah setempat. Total ada 200 personel dari TNI, Polri, BPBD dan Ormas yang dikerahkan dalam proses pencarian hari kedua ini, ucap kasih Humas Polres Sumedang AKP Dedy Juhana dikutip dari tribun jabar.id di Jalan Cadas Pangeran. Dedy mengatakan, pada pencarian hari kedua ini, area penyisiran Tim Sargabungan difokuskan di dasar jurang Cadas Pangeran. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, proses pencarian masih berlangsung. Diberitakan sebelumnya, seorang lelaki dilaporkan hilang misterius di sekitar Jalan Cadas Pangeran, Sumedang. Kabar itu yang diterima keluarga melalui telepon istrinya pada selasa tanggal 16 November 2021 malam, adalah sebuah rekaman suara minta tolong. Dan kabar bahwa lelaki itu dijerumuskan ke jurang. Lelaki bernama Yana itu adalah warga Dusun Babakan Regol, Sukajaya, Sumedang Selatan Sumedang. Ia tiba-tiba hilang saat perjalanan pulang menuju kediamannya. Ketika beristirahat sambil salat di masjid sekitar daerah Simpang, komunikasi dengan istrinya masih lancar melalui handphone. Kepada istrinya Yana mengatakan bahwa ada seseorang yang ikut pulang ke Sumedang. Namun, sesaat kemudian, datang lagi ke handphone istrinya pesan berupa rekaman suara meminta tolong. Saat dilakukan pencarian, Yudi justru hanya menemukan motor milik Yana di dekat tempat parkir truk. Sedangkan ponsel milik Yana juga tak bisa dihubungi lagi. Keluarga berharap Yana ditemukan dalam keadaan selamat. Terima kasih telah menonton!